Baik pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya Mengapa Shopee Appliate Program ini cocok untuk pemula Nah ini kita akan jawab satu persatu pertanyaan teman-teman dari kolom komentar Jadi bagi teman-teman yang belum paham ataupun yang belum mengerti tentang Shopee Appliate Program ini Silahkan di komen nanti kita akan jawab pertanyaan teman-teman ya Bang pertanyaannya yang satu ini adalah pertanyaannya Shopee Appliate cocok gak untuk pemula Yang artinya disini teman-teman belum mengerti apa-apa ya Yang saya anggap ya pemula disini belum tahu apa-apa Belum tahu bagaimana cara daftar Belum tahu bagaimana cara menghasilkan duit dari Shopee Appliate Program Oke teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuai judul Bagi pemula yang belum mengerti apa itu Shopee Appliate Dan bagaimana cara menghasilkan duit dari Shopee Appliate Program Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bagaimana cara menghasilkan duit dari Shopee Appliate Program bagi pemula Tidak kita perpanjang lagi langsung saja kita masuk ke Shopee Appliate Program Nah kenapa ini sangat cocok bagi pemula Dan bagi pemula yang belum tahu itu Shopee Appliate apa Shopee Appliate itu adalah Afiliate bagi hasil ya teman-teman Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu bagaimana cara kerja Shopee Appliate tersebut Dan apa definisinya mungkin sudah ngerti lah ya Bagaimana cara menghasilkan duit bagi pemula Nah ini yang akan kita jelaskan di video kali ini Nah caranya itu sangat gampang sekali Jadi di Shopee Appliate ini semua kreator itu sama ya Tidak ada yang pemula Tidak ada yang sudah pro Ataupun dia yang sudah punya modal Tidak ada yang kaya Tidak ada yang miskin Di Shopee Appliate Program ini Sama-sama memulai dari nol Yang artinya apa Teman-teman semua bisa dapat kesempatan untuk EPP Semua teman-teman bisa dapat kesempatan Untuk menghasilkan duit dari Shopee Appliate Program Kenapa saya bilang begitu Karena di Shopee Appliate Program ini Tidak ada yang bisa curi start Maksud curi start ini bagaimana bang Maksud curi start saya disini adalah Video yang dia buat Lalu diiklanin supaya apa Supaya penontonnya EPP atau supaya penontonnya Banyak yang nonton Supaya dia banyak yang ceot Nah ini beda sekali dengan yang di sebelah Ataupun di tiktoknya teman-teman Kalau di tiktok teman-teman untuk meningkatkan penjualan Ataupun untuk membesarkan akun itu gampang banget Tinggal diiklankan teman-teman akan mendapatkan Banyak follower Banyak viewer Dan videonya EPP tentunya Dan semua itu tidak berlaku Di Shopee Appliate Program teman-teman Di Shopee Appliate Program Teman-teman tidak berlaku yang namanya iklan Nah kalau teman-teman mau iklan Itu pun harus ikut Biasanya ada beberapa Hanya di Shopee Live saja ya teman-teman Yang bisa diiklankan ya Mari kita lihat disini ya Teman-teman masuk ke Shopee Live Video Live Center Yang bisa diiklankan hanya iklan live ya teman-teman ya Jadi di live teman-teman bisa iklan Bisa ngasih koin Untuk customer ya Oke kita langsung masuk saja Ini kita buat live Nah disini saya lagi live Ya pakai co-host Oke teman-teman Ya sebentar Oke kita tampilkan dulu Oke udah ini produknya sudah tampil Dan seperti ini ya Yang bisa diiklankan itu hanya iklan live seperti ini Jadi bagaimana cara menghasilkan Duit dari live ya Kalau teman-teman sudah menghasilkan duit dari live Teman-teman boleh nih Iklan Nah ini saldo saya 0 disini ya Bisa diiklankan Kalau live nya bisa diiklankan Tapi kalau videonya Belum bisa ya Mungkin ke depannya akan bisa Jadi bagi teman-teman Ini banyak sekali kesempatan Atau besar sekali Kesempatan untuk pemula join di Shopee Appiliate Program ini teman-teman Kenapa? Karena semuanya murni Tidak tanpa iklan ya teman-teman Oke kita lihat Nah disini saya juga buat video Teman-teman penontonnya 70-20 Dan ini tidak banyak ya teman-teman Nah tapi kita lihat Karena saya satu hari itu mengupload Banyak video Di antaranya 1-10 video per hari ya teman-teman Jadi ini akan terlihat sedikit Tapi kita lihat beberapa hari yang lalu Ini ada video yang 2.000 Dan ini termasuk banyak ya Di Shopee Appiliate Program ya Ada 3.000 3.000 7.000 Oke Oke ya teman-teman ya Disini sudah paham ya teman-teman ya Cara membuat videonya Dan kesempatan untuk kalian berkarya Juga di Shopee Appiliate itu Banyak sekali dan besar kesempatannya Karena tidak ada yang curi start Tidak ada yang bisa iklan video ya teman-teman ya Jadi sekarang teman-teman tinggal belajar Bagaimana supaya kita Supaya video kita itu EP-EP Nah disini saya akan ajarkan kepada teman-teman Salah satu syarat EP-EP itu Yang disebutkan oleh Shopee Video itu Yang pertama teman-teman ya Nah selain disini teman-teman bisa lihat ya Audio Yang pertama itu audionya harus bersih ya Atau resolusinya Di 1080p ya Teman-teman itu yang disarankan oleh Shopee Atau di 60fps itu lebih bagus Biasanya videonya lebih stabil ya Hindari video-video yang burik itu Akan sulit sekali untuk EP-EP Yang kedua itu audio Teman-teman perhatikan juga audionya ya Jangan sampai-sampai videonya sudah bagus Tapi audionya itu jelek sekali Ini salah satu syaratnya video teman-teman Supaya orang nontonnya tidak sakit mata Dan tidak skip ya Nah begitu sudah Yang kedua tadi ya Video pencahayaan ya Pencahayaan Kalau teman-teman tidak punya studio Carilah pencahayaan yang Yang terang ya Contohnya di video ini teman-teman bisa lihat ya Cahaya di belakangnya itu terang sekali Karena saya menggunakan Karena saya menggunakan Cahaya matahari langsung Di pagi hari diantara jam 9 jam 10 ya Jadi terang pencahayaannya Untuk micnya saya pakai yang Holy Land M1 ya M1 ya Jadi teman-teman Suara jelas Apa namanya Gambarnya jernih Tinggal hooknya Nah kalau sekarang ini Konten teman-teman tidak menarik Minimal hal-hal yang seperti ini Harus diperhatikan ya Nah kalau sudah Teman-teman Yang pertama tadi sudah ya Pencahayaan Pertama Kedua audio Yang ketiga Jangan lupa call to action ya Call to action Yang kelima Nah disini teman-teman Yang perlu teman-teman perhatikan Lihat Disini saya pakai hashtag apa saja Hashtag ini sangat berpengaruh ya Kalau dia hashtagnya biru Ini biasa saja Tapi kalau dia hashtagnya kuning Ini bisa di klik nih teman-teman Jadi kita bisa direkomendasikan oleh Shopee nya Jadi teman-teman Cara mencari hashtag yang viral ini Dimana teman-teman tinggal Kembali Oke kita saya akan ajarkan disini Kembali masuk ke Video center Untuk mencari Mencari hashtag yang viral Dan musik yang lagi viral Di Shopee Video ya teman-teman Masuk ke video center Teman-teman disini Sudah disediakan Mulai contoh video inspirasi Yang bisa teman-teman contoh Tinggal di klik nih Lainnya Dan ini setiap minggunya Tentunya berubah-ubah hashtagnya ya teman-teman ya Nah hashtagnya teman-teman bisa pakai disini ya Racun Shopee Shopee Hull ya Dan saya sarankan Supaya teman-teman Kalau teman-teman tidak review baju Jangan pakai yang Shopee Hull ya Bisa pakai racun Shopee Spill Shopee yang Kalau dia spray murah Spray murah disini teman-teman ya Nah Jadi kalau teman-teman sesuaikan saja Dengan Produk teman-teman ya Nah musiknya Teman-teman tinggal klik Nah musik-musik seperti ini lagi booming nih Surfing in Lombok ini lagi booming Saya pakai terus ya Sunset Ingkarang Jahe Beach Ini juga Ini Ria Karta ini lagi booming Jadi tiga ini terus-terus aja dipakai teman-teman Supaya video teman-teman naik ya teman-teman ya Dan contoh-contoh video yang viral itu ada disini nih teman-teman ya Ini satu Dua Tiga Teman-teman boleh contoh Satu Dua Tiga Nah kalau teman-teman masih bingung bagaimana cara membuat videonya Tinggal contoh saja video yang ada disini nih Dua Tiga Satu Dua Tiga Ya Satu Dua Tiga Tinggal sesuaikan saja dengan produk teman-teman Gampang sekali Dan ini teman-teman tinggal ATP aja Ya Amati tiru plek pun bisa Atau ATM Amati tiru modifikasi Kalau memang tidak bisa dimodifikasi teman-teman gak pandai Ya ATP saja tidak masalah Yang penting tidak ngambil video orang ya teman-teman ya Pakai video teman-teman sendiri Pakai wajah teman-teman sendiri Saya sarankan jangan ambil video orang itu bisa Kena banet Nanti teman-teman malah tidak dapat komisi sama sekali Dan akun di banet teman-teman tidak bisa daftar Sofia Pilet lagi Kecuali pakai akun orang lain Nah kan sayang Kalau pakai akun orang lain itu resikonya teman-teman Rekeningnya ataupun uangnya yang masuk nanti akan ke rekening orang Walaupun teman-teman yang pegang Tapi sekarang itu satu akun nomor bank ya teman-teman Misalnya nih saya bukan nomor bank BRI Ada yang pakai atas nama saya Saya bisa masukkan bisa tarik uangnya kapan saja Yang saya mau Itu melalui aplikasi BRI Seperti begitu juga bank BCA ya Satu kali kita sudah pernah daftar Daftar berulang kali itu akan include sendiri ke mbanking kita ya teman-teman Jadi itu salah satu bagi teman-teman yang masih pakai Tempat pencairan Atau akun bank orang lain ya teman-teman Saya sarankan sih jangan pakai akun bank orang lain Ataupun pakai KTP orang lain Nanti begitu bermasalah teman-teman akan kesulitan mencari solusinya ya Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Saya Najwar Mohonpamin Undo Diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh